Ini cabai merah keriting sahabat ya, bisa dibilang tumbuhnya liar, mungkin dari biji cabai yang terbuang dan tumbuh disini, buahnya pun tumbuh lebat. Nah bisa dilihat sahabat tumbuhnya berdekatan dengan batu, alhamdulillah tumbuh subur sahabat ya, persediaan nutrisinya pun selalu ada. Walaupun istilahnya enggak diberi pupuk. Nah daripada jatuh atau dimakan hewan liar, mending saya pahamin sahabat ya, karena ini tumbuhnya tepat di halaman rumah paman saya, sudah minta izin. Bisa dibilang lagi ini full organik karena makanannya alami, kemungkinan dari dedaunan atau ranting yang jatuh dan terurai. Nah kalau di media tanam buatan sendiri, itu harus selalu kita berikan pupuk dan yang lainnya, itu sudah seharusnya karena pindah alam. Alhamdulillah sahabat, seger-seger ya. Oke semoga menginspirasi ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.